Rifki Ardiansa Arrosit, atlet Karateka, peraih medali emas ASEAN Games 2018 disambut gembira dan tangis haru oleh keluarga dan warga Simorokun, Surabaya. Rifki diarak hingga di depan rumah dan warga pun berebut foto bersama sang idola baru warga Surabaya. Semenjak Kamis sore, warga Simorokun V telah menanti kedatangan warganya, yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang ASEAN Games 2018 dengan meraih medali emas dalam cabang olahraga karate. Sampainya di depan gang ratusan warga serentak meneriakan nama Fikri Ardiansa sebagai idola warga. Kedatangan Rifki juga disambut oleh atlet Karateka Junior Ranting Simomulyo, for pindah setempat. Tidak ketinggalan camat, Sukomanungal memberi kalungan bunga sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Dengan sabar, anak pertama pasangan Surya Kencana dan Dwi Harni Rohmani menyelami tetangga dan menerima ajakan foto warga setempat. Sesampainya di rumah satu persatu keluarga disalami dan pecala tangis bahagia karena pulang dengan selamat dan membawa prestasi. Rifki Ardiansa terharu dan bangga atas penyambutan yang luar biasa dari keluarga dan warga sekitar. Atas anugerah ini, prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat serda ini semakin terpacu untuk berlatih keras agar bisa lolos kualifikasi Olimpiade 2020. Sementara itu, orang tua Rifki bersyukur atas rahian prestasi yang diukir anaknya di ASEAN Games 2018 setelah berhasil mengalahkan cuara dunia karateka Amir Mahdi Jadet asal Iran. Sebagai orang tua, jelas kami sangat bahagia atas rahian prestasi anak kami. Jelas itu bahagia, bersyukur, Alhamdulillah, dia dapat mengharungkan nama Indonesia. Terus mengharungkan kesatuannya TNI Angkatan Darat, mengharungkan kejusnya kampung Simorukun ini. Atas keberhasilan, Rifki mendapatkan medali emas karateka 21 tahun ini bakal menerima bonus 1,5 miliar rupiah. Bonus pemerintah ini bukan satu-satunya yang akan diterimanya. Rencananya PB4K juga akan turut memberikan bonus 1 miliar rumah dari reja tim serta bonus dari sponsor lainnya. Farid Arman, Surabaya TV